Mengambil uang warung sebesar 30 ribu rupiah, anak yatim biatu di Sukoharjo tewas dianiaya dua kakak sepupunya sendiri. UF anak yatim biatu berusia 7 tahun, warga Dukuh Blateran FT1 RW2, Desa Ngabean, Kecamatan Kartasuran Sukoharjo, Jawa Tengah, meninggal dunia karena dianiaya. Polres Sukoharjo pun menangkap dan menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Dua pelaku yang ditetapkan jadi tersangka yakni kakak sepupu korban, yaitu G berusia 24 tahun dan adiknya F berusia 18 tahun. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dalam konferensi pers Rabu 13 April 2022 menjelaskan, pemicu yang menyebabkan korban meninggal dilakukan oleh pelaku F pada 12 April 2022. Dimana dua kaki korban ditendang dari belakang hingga terjatuh. Bagian kepala belakang korban lalu membentur lantai. Wahyu mengungkapkan pelaku mengaku menendang dua kaki korban karena korban telah mengambil uang warung sebesar 30 ribu rupiah. Setelah mendengar bunyi benturan, istri dari G kemudian datang dan menolong korban dengan memberikan obat serta nasi. Korban lalu tertidur di kamar lantai dua. Pada pukul 16.02 waktu Indonesia Barat, istri G yang juga merupakan kakak ipar korban lalu mengecek keadaan korban dan mendapati korban dalam kondisi mata melotot dan tidak berkedip. Mengetahui hal itu, saksi kemudian memberitahu saksi Muhammad Suhaib, juga pelaku F, dan kemudian membawa korban ke RSPKU Muhammadiyah Kartasura, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Wahyu mengungkapkan dari penyelidikan bertugas, penganyayaan pada korban juga dilakukan oleh pelaku G dalam beberapa bulan terakhir. Pelaku G lalu dihentapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku akan dikenakan dengan saksi berbeda. Saksikan berita terbaru lainnya hanya di Youtube TribuTernati.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!